Intro Tanpa sosok pahlawan, kita tidak akan dapat mengecap manisnya kemerdekaan. Kita dapat melangkah keluar dari rumah, melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan seperti aktivitas jual-beli di pasar, bahkan bercengkrama dengan riang gembira bersama kawan-kawan di sekolah, semua karena kita adalah bangsa yang merdeka. Intro Seperti halnya kota-kota lain di Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kisah perjuangannya sendiri. Kisah tentang sosok-sosok berbekal senjata yang sederhana, namun tak surut nyali dengan gagah berani melawan penjajah keji. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai pahlawan negeri, pembela Ibu Pertiwi. Beragam kisah para pahlawan di Sulawesi Tenggara sungguh menarik untuk diketahui. Hingga akhirnya pencarian saya tertuju pada sosok pahlawan yang bernama Lapadi dari Desa Pamandati. Menurut informasi yang saya dapat di daerah inilah dulunya hidup seorang pahlawan bernama Lapadi yang berjuang untuk mempertahankan wilayah ini dari serangan penjajahan Belanda. Menurut informasi yang saya baca juga, di daerah ini ada situs peninggalan bersejarah yang berkaitan sangat erat dengan perjuangan Lapadi dulu. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Pak! Waalaikumsalam! Tenggalkan saya Deborah Pak. Saya dari tadi datang ke sini mencari makam Lapadi di mana ya Pak? Oh makam Lapadi sudah ini? Di sini Pak? Seluar biasa sekali saya bisa langsung sampai ke makam Lapadi. Maaf kalau Bapak dengan siapa Pak? Saya Pak Anas, cucunya. Cucunya Lapadi? Boleh ngobrol sedikit tidak Pak? Di sebelah sini saja ya Pak? Baik silahkan Pak. Jadi tempat di mana kita berada sekarang ini adalah makam? Makam Pak Lapadi. Pak Lapadi, pahlawan yang mempertahankan daerah ini. Dari penjajahan Belanda ya Pak? Penjajahan Belanda. Itu Lapadi itu lahir di, apakah memang lahir di desa ini? Ngapa Mandati. Sudah lahir di sini. Lahir di desa ini, karena desa Pamandati ini dulunya namanya Ngapa Mandati. Ngapa Mandati. Ini saya lihat makamnya berbentuk persegi dengan ada batu-batu yang masih terjaga. Yang sepertinya masih batu asli atau batu kali ya Pak? Batu kali asli ini dari window, dari daerah pertahanannya. Daerah pertahanannya, dari tempat dia bertahan dari serangan Belanda itu Pak. Ini asli batu-batu dari sana? Sudah di, pokoknya diambil disana sampelnya asli. Mengajakkan pertahanan bahwa kami pun fondasinya di luar dari aslinya. Ya ada fondasi yang dibangun oleh keluarga ini Pak. Kita bangun, tapi di luar dari asli, kuburan aslinya. Kuburan aslinya inilah? Iya. Ini tetap terjaga dengan nisannya yang di sebelah itu. Dulu Gucci. Dulu nya Gucci? Gucci, pecah, pecah, pecah. Bapak, cucu Lapadi keturunan keberapa Pak? Keempat. Keempat? Berarti ada dari bapak? Dari bapak saya, dari Lapadi, Manani, Rangga, Hasabu, Said. Wah, bagaimana sih Pak cerita perjuangan Lapadi dulu? Konon ceritanya dari orang tua kami ini dia bertahan di benteng, di hulu. Menyusuri sungai dia, sungai window di atas. Jadi di perjuangannya khusus melawan Belanda. Tidak mau dijajah. Tidak mau damai lah. Tidak mau berdamai? Tidak mau damai. Bahkan kami diceritakan juga bahwa dia punya surat, sertifikat, berupa sertifikat itu. Dia perjanjian dari Belanda itu bahwa dia melawan. Berapa kali diserang oleh Belanda, mau diambil, tapi dia tidak mau. Sehingga dia bikinlah benteng. Itu dia. Saya pernah baca, Pak, bahwa di daerah sini ada peninggalan bersejarah. Ternyata itu benteng ya, Pak? Benteng Lapadi. Benteng Lapadi namanya. Apakah Lapadi ini pada akhir hidupnya itu di tangan Belanda atau dia berhasil mempertahankan wilayah ini, Pak? Alhamdulillah tidak sampai di tangan Belanda. Wah, luar biasa sekali. Mulai meninggal, sudah keadaan tidak kacau lah. Betul masih Belanda, tapi sudah tidak berani lagi datang ke area ini. Sudah tidak usul lagi. Sakit, meninggal karena sakit. Bukan meninggal karena peluru. Wah, hebat. Luar biasa ya, Pak. Ini, Pak, senjata apa kira-kira yang digunakan dulu di zaman perjuangannya? Senjata perjuangannya dia hanya menggunakan tombak. Tombak? Tombak dengan parang ta'awu. Ta'awu ya, Pak? Hanya itu saja. Hanya itu saja? Tidak ada peluru atau? Ada. Akhirnya ada dia punya peluru meriam ya. Meriam yang dibakar itu. Oh. Parang itu ta'awu? Apakah itu memang parang khas dari suku Tolaki? Atau memang dia parang yang seperti yang biasa kita lihat di pasaran, Pak? Ya, khas. Khas perjuangan. Khas perjuangan? Ya, khas. Ada perbedaan pada bentuknya? Parang untuk bertanik beda. Parang untuk bertarung? Bertarung. Beda bentuknya juga beda. Dari informasi yang saya baca, ada yang menyebutkan bahwa Lapadi ini adalah tamalaki. Tamalaki. Nah, tamalaki ini apa sih Pak artinya? Dan mengapa sosok Lapadi disebutkan sebagai seorang tamalaki? Iya. Tamalaki itu kalau orang Tolaki itu bahwa dia laki-laki sejati. Wah. Laki-laki sejati itu. Tidak sembarang lah. Kalau misalnya dia berjuang atau ada musuhnya, dia tidak mungkin meninggal. Oh. Berarti ada kesaktiannya juga ya Pak? Ada kesaktian. Tamalaki. Tamalaki. Masih banyak yang mungkin belum pernah mendengar mengenai perjuangan Lapadi. Masih banyak. Sebenarnya. Apa harapan dari Pak Anas sebagai cucu turunan langsung dari Lapadi terhadap perjuangan Lapadi mungkin supaya lebih banyak orang yang tahu? Harapan kami sebagai cucu kalau bisa diusulkan atau di, apalagi di era sekarang ya, medianya bagus supaya ditayangkan, diperlihatkan bahwa ternyata ada di sini pahlawan kemerdekaan. Dia mempertahankan. Benar. Merdekaan. Langkah kaki saya membawa saya sampai ke sebuah jalan yang diberi nama Jalan Lapadi. Jalan ini berjarak sekitar 3 km dari makam Lapadi dan berada di pinggiran desa. Tanah lapang dan petak-petak perkebunan milik warga terlihat berbaris rapi di sisi kanan dan kiri jalan, sedangkan di hadapan saya membentang kawasan hutan dan pegunungan. Semakin jauh masuk ke dalam Jalan Lapadi, saya melihat ada banyak sekali areal perkebunan di sekitar sini. Menurut informasi yang saya dapatkan dari Pak Anas, selaku cucu dari Lapadi, maka Pak Lumi, bapak yang bisa mengantarkan saya ke benteng, sekaligus penjaga benteng Lapadi biasanya melakukan kegiatan perkebunan di sekitar sini. Assalamualaikum, mohon maaf Bapak dengan Pak Lumi, saya Deborah, saya dapat info dari Pak Anas Pak, kalau Bapak tinggal di sini sekaligus juga menjaga benteng Lapadi Pak. Iya, benar. Bapak boleh saya diantarkan ke naik atas benteng? Iya, boleh. Di lewat mana jalannya Pak? Di lewat di sini. Oh iya, baik Pak. Makasih Pak. Iya, iya, iya. Menelusuri jejak kehidupan pahlawan Lapadi Sang Tamalaki, membuat saya dan Pak Lumi harus berjalan masuk ke dalam hutan, yang dulunya menjadi tempat persembunyian Lapadi. Satu-satunya jalan setapak menanjak yang kami lalui dipenuhi dengan tumbuhan liar dan beberapa kali kami harus menyeberangi sungai. Menurut keterangan Pak Lumi, sungai inilah yang bernama Sungai Window, sumber perairan tempat Lapadi dan orang-orang yang mengikutinya hidup berpindah-pindah pada zaman penjajahan Belanda. Kita sudah sampai Pak? Iya, sudah sampai di tempat ini. Inilah benteng pahlawan Lapadi. Kita bisa masuk ke dalam? Bisa, bisa. Boleh diceritakan Pak benteng ini dibangun menggunakan batu apa, lalu berapa orang yang bisa ditampung di sini Pak? Nah ini saya ceritakan ini tuh, ini ya sekitar lah maksimal ya 70 orang lah begitu, tuh. Kalau dibangunnya pakai apa? Ya manual lah begitu. Batu-batu ini? Batu-batu Kalivindo ini. Batu-batu Kalivindo. Itu yang disusun, siapa yang membantu Lapadi waktu itu Pak? Ya dia punya pasukan-pasukan ini. Susun ini, tempat perlindungannya di orang. Ini kan hanya untuk tempat persembunyian. Ya persembunyian. Selain bersembunyi, kegiatan mereka dulu sehari-hari apa Pak? Ya berkubun di bawah. Oh. Ketika ada musuh, dia lari ke sini. Bersembunyi. Dari sini. Musuhnya itu datangnya dari arah mana sih? Dari sebelah sini. Nah. Kali ini. Hulunya Kalivindo ini. Hulu ada di seberang sana. Oh begitu. Setelah itu biasa berapa lama mereka bersembunyi di sini Pak? Eh. Ada mingguan? Tahunan mungkin? Bukan mingguan, tahunan. Mereka bersembunyi di sini. Oh. Nah di sini tempat anunya di orang ini. Iya. Tempat apanya itu Pak? Perlindungannya di orang tuh. Ternyata punya pertahanan di sini lah. Iya. Ternyata punya pertahanan. Berarti Belanda, pernah enggak Belanda sampai ke tempat ini Pak? Ini enggak sampai. Paling ya sekitar 100 meter, 50 meter. Mereka kalau injak ini enggak pernah injak. Enggak pernah injak. Iya. Berarti betul-betul benteng ini tempat yang aman ya Pak? Aman ini. Baik. Harapan Pak Lumi terhadap benteng ini ke depannya bagaimana Pak? Masa punya harapan ya begitu. Ya. Kalau bisa kami ini ya bantu kami supaya terrawat ini lah. Gitu. Jangan hanya segini saja. Mungkin bisa ada dirapikan lagi ya Pak? Ya mau dirapikan apa atau dibersihkan kerikanan apa tuh gitu. Supaya bisa lebih banyak orang juga mungkin datang. Iya. Yang mendengar cerita tentang alapadi ya Pak? Terutama itu jalannya tuh mau diperbaiki begitu. Nah supaya enak kita jalan naik tuh. Jangan ada hambatan tuh gitu. Baik. Baik. Terima kasih banyak Pak Lumi buat waktunya. Saya sudah diantarkan sampai ke sini. Sehat selalu ya Pak. Berada di tempat ini menyadarkan saya tentang betapa gigihnya pahlawan dalam berjuang menggapai kemerdekaan. Benteng dibuat tanda menolak untuk tunduk pada penindasan. Melindungi masyarakat dari gejinya penjajahan. Walau perang telah usai namun perjuangan belum selesai. Ada kemerdekaan yang perlu untuk diisi. Untukmu pahlawan kami ucapkan terima kasih. Di hati sanubari kami engkau abadi. Terima kasih telah menonton!